Shalom saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Apa yang dipandang baik dan berharga oleh dunia seringkali berkebalikan dengan apa yang dipandang oleh Tuhan Dunia memandang kekayaan, jabatan, penampilan, dan popularitas seringkali lebih berarti daripada nama baik dan kasih Sehingga seringkali karena mengejar pencapaian dunia atau penilaian dunia Orang jadi menghalalkan segala cara tanpa memperhitungkan masa depan dan nama baik pribadi dan keluarganya Melakukan korupsi, suap, sikut sana sini demi mendapatkan apa yang dipandang dunia itu baik dan berharga Sampai mengorbankan hubungan dengan sesama yang semestinya justru harus dibangun Kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Salomo dalam Amsal 22 ayat yang pertama Mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas Begitu pentingnya menjaga nama baik dan dikasih orang Sehingga seorang yang berikmat, kaya raya, dan terkenal seperti Raja Salomo pun memberikan nasihat seperti itu Nama baik di sini bukan sekedar reputasi atau meraih prestasi Melainkan kita dikenal sebagai orang yang memiliki karakter yang baik Cara pandang yang benar terhadap apa yang lebih baik dan berharga Ini akan dapat kita hidupi jika kita takut akan Tuhan Beberapa kisah dalam Alkitab memberikan teladan buat kehidupan kita Salah satu contoh Yusuf menolak dan melarikan diri saat dibujuk dan digoda oleh istri Potifar Yusuf tak mau berdosa kepada Tuhan dan mengkhianati kepercayaan Potifar Tuhannya Meski untuk itu dia harus dipenjara Karakter Yusuf yang baik ini membuat dia dikasih orang dimanapun dia ditempatkan Dalam hidup sehari-hari kita sering diperhadapkan pada pilihan yang mungkin menggoda kita untuk melakukan yang salah Biarlah takut akan Tuhan menjadi hal yang mendasari hidup kita untuk kita mengejar hal yang lebih baik dan berharga itu Yaitu dengan tetap menjaga nama baik dan integritas hidup kita Keluarga kita dengan demikian kita menjadi inspirasi dan dikasih orang lain untuk kemuliaan Tuhan yang kita sembah Pilihlah pada hari ini untuk mendapatkan apa yang lebih baik dan berharga menurut kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!